Ada banyak tipenya sih, dari yang paling berat, sedang, terus ada yang paling ringan. Mana sih cara menentaskan pressure mantan yang bilang bahwa kita itu salah dan penyebab putus itu adalah kita. Halo Sobat Kongkow, balik lagi di Kongkow, nongkrong bareng komunitas. Sama aku Gabby, tapi kali ini aku gak sendiri loh, aku bakal ditemani sama temen aku. Halo Sobat Kongkow, kenalin aku Yulia. Nah Yul, berhubung kita udah libur kan? Aku tuh pengen ngajakin kamu buat nongki and chill gitu. Wah ide bagus tuh Gab, apalagi kita habis stress-stress tugas kuliah. Kebetulan juga nih, aku ada rekomendasi tempat buat kita nongki nantinya. Tapi boleh gak sih kalau aku ajak temen-temen aku dari Ruang Sehat Surabaya untuk nemenin kita buat ngobrol-ngobrol nantinya. Wah boleh banget, bakal lebih seru kan? Iya bener banget, kalau gitu langsung aja gak sih kita cus ke tempatnya. Yuk, let's go! Halo Sobat Kongkow, kembali lagi dengan aku dan Gabby. Nah ini nih Gab, tempat yang aku rekomendasiin tadi ke kamu, bagus banget gak sih? Bagus banget sih, kalau kataan-anak jaman now tuh estetik gitu tempatnya. Enak buat nongki and chill. Bener banget, eh Gab kayaknya temen-temen aku dari Ruang Sehat Surabaya udah didalem deh. Kalau gitu kita langsung masuk aja yuk! Halo Kak, udah pada dulu lama ya? Lumayan sih mbak. Oh iya, sebelumnya kenalin Kak temen aku. Halo Kak, selamat kenal aku Gabby. Oke Sobat Kongkow, tadi aku udah sebut Ruang Sehat gak sih di awal? Tapi Gab, rasanya gak enak gak sih kalau kita ngobrol-ngobrol tapi gak ada minumannya? Bener banget. Kan ini namanya nongkrong ya Kak, berarti harus ada minumannya. Nah tadi udah disiapin nih sama krunya. Oke. Boleh nih sama kru. Oke. Terima kasih. Terima kasih. Nah oke Sobat Kongkow, tadi aku udah sebutkan Ruang Sehat di awal. Nah aku bakal menalin ke kalian satu komunitas yang nantinya bakalan ngobrol seru bareng kita. Nah mungkin Kak-kak dari Ruang Sehat Surabaya bisa disapa dulu nih Sobat Kongkow yang ada di rumah sekaligus perkenalan. Mungkin namanya siapa? Kemudian kesibukannya sehari-hari ngapain aja sih Kak? Halo Sobat Kongkow, saya Yahru. Kesibukan saya sedang menjalani penyelesaian skripsi. Terus Pekonselor di Ruang Sehat Surabaya. Salah satu volunteer di Kopdas ODIJJ di Sumner. Baik. Oke, dari kakaknya? Halo Sobat Kongkow, kenalin aku Lauren David. Sekarang juga menempuh studi semester 8 dan alhamdulillah sudah di jam. Saat ini aktif tes sehari-hari yaitu untuk meningkatkan kemampuan bahasa Inggris di Tuval untuk S2. Wah luar biasa sekali ya Kak. Jadi kesibukannya selain sebagai mahasiswa, kakak-kakak ini juga tergabung dalam Ruang Sehat Surabaya ya Kak. Nah daripada aku, Yulia, dan Sobat Kongkow yang ada di rumah makin penasaran nih sama Ruang Sehat Surabaya. Bisa langsung dijelasin aja nih Kak, Ruang Sehat Surabaya itu apa, kemudian berdirinya dari kapan sih Kak? Sebenarnya Ruang Sehat Surabaya ini di tahun sebelum 2021 itu bukan dimetakon. Tapi lebih ke tentang fisik seperti gejala panas, penyakitnya apa gitu. Karena ini dibangun oleh Fakultas Keleteran dari UM Surabaya yang dibangun mengaungi oleh cabang IMM di Surabaya. Awal berdirinya itu kisaran tahun 2018-2019. Nah 2021 ini mulailah adanya di Pekonselor yang ada di Ruang Sehat Surabaya ini. Oh jadi awalnya itu masalah kesehatan fisik ya Kak ya? Ya benar. Lalu berarah ke kesehatan mental. Oh jadi begitu Sobat Kongkow yang ada di rumah. Nah ngomong-ngomong nih Kak, kegiatan rutin sendiri dari Ruang Sehat itu apa aja sih Kak? Biasanya lebih ke sosial ya seperti hitan massal, terus pes, diabetes, terus guladara gitu. Ya macem-macem lah seperti ini. Nah yang baru 2021 ini dia buka Pekonselor ini. Dimana itu tujuannya agar di pandemi ini stress akademik, terus mental issue itu bisa ditangani dengan mudah. Terus masyarakat tuh mulai tidak ada masalah gejala seolah mentah. Wah bagus banget gak sih Kak? Iya luar biasa banget. Aku mau tanya nih ke Kak Lauren sendiri, saking banyaknya kegiatan yang ada di Ruang Sehat sendiri ini, fokus dari Ruang Sehat ini apa sih? Fokus dari kegiatannya mungkin Kak? Oke, jadi fokus kegiatan dari Kemang Sehat Surabaya itu yang pertama yaitu menangani seputar teman-teman kayak keresahan mahasiswa atau keresahan masyarakat umum ya terkait dengan mental. Nah itu disana kita membuka adanya konseling. Dimana konseling itu dilakukan per bagian sendiri-sendiri gitu. Jadi tidak dilakukan secara camat tapi dilakukan secara individual. Oh jadi fokusnya itu tentang mental health ya Kak ya, kayak stressnya gimana terus curhat-curhat gitu ya Kak yang ngomong-ngomong masalah kesehatan mental nih Gap. Sadar gak sih isu kesehatan mental itu masih menjadi hal yang tabu bagi masyarakat Indonesia sendiri? Bener banget sih Yul, aku tuh juga lihat di media sosial banyak anak muda yang seusia kita itu mengalami banyak case terkait kesehatan mental. Nah makanya nih Gap, aku ajak Kak Syahrul dan Kak Lauren sendiri kesini buat bahas-bahas masalah tentang kesehatan mental. Agar kamu sendiri dan sobat kongkong yang ada di rumah itu tahu apa sih kesehatan mental itu. Tadi udah bahas kesehatan mental terus ya Kak ya, aku mau tanya ke Kak Yaru dan Kak Lauren sendiri. Bisa dikatakan sehat secara mental itu seperti apa sih Kak? Mungkin sehat secara jasmani dan rohani atau pikiran atau bagaimana? Jadi sebenarnya untuk makna dapat dikatakan sehat secara mental itu sangat luas ya Kak. Tapi menurut pandangan saya dan secara umum seorang individu dapat dikatakan secara sehat mental itu apabila tidak ada pressure yang membelamu kita. Yang bisa aku dapet disini, kalau anak muda jaman sekarang ngomong tuh feel free ya Kak. Love apa, love what you do gitu kan ya. Iya bener banget. Nah tapi karena topik pembahasan kita kali ini bakal lebih ngomongin terkait kesehatan mental ya Kak, bukan secara fisiknya. Kalau yang aku tahu itu kan banyak masalah kesehatan mental atau case-nya itu kayak bipolar, terus anxiety. Habis itu banyak di media sosial itu juga tentang toxic ya Kak, toxic friendship, pacar gitu dan lain sebagainya. Tapi di topik pembahasan kita yang pertama ini aku mau tanya tentang bipolar Kak. Nah bipolar itu seperti apa dan ada berapa banyak macamnya ya Kak? Kalau aku tahu itu kan kayak ada tipe satu, tipe dua, itu bener gak sih Kak? Bener tuh, bipolar itu ada banyak tipenya sih, dari yang paling berat, sedang, terus ada yang paling ringan. Nah yang paling berat itu ada bipolar tipe satu, yaitu fase maniknya itu terdapat fase manik, lalu ada fase depresi. Terus bipolar kedua itu tidak ada fase manik, dia adanya hipomanik. Tipe manik itu dibawahnya manik, jadi dia tidak terlalu berat seperti yang itu bipolar tipe satu. Bipolarnya sendiri tuh Kak, kalau bipolar campur depresi mungkin kan kayak lebih ke marah gitu ya Kak? Atau gimana? Tipe apa, bipolar sama depresi itu beda. Oh beda? Depresi itu lebih ke sedih, kalau bipolar ini lebih ke dua emosi. Jadi ada yang fase sangat senang, yang emosionalnya itu hype banget, dia suka bicara, terus kadang, dia tidak bisa tidur, melakukan aktivitas, terus menerus, sampai dua hari. Nah itu yang fase manik. Kalau memiliki dua emosi gitu, berarti bisa adjust mood swing tiba-tiba gitu ya Kak? Iya. Oke. Kayak sering nih orang-orang bilang ya, Mood swing ya? Kalau pacaran gitu Kak, Kamu kok ini ya berubah ya, dari sedih terus senang, atau senang ke sedih gitu ya. Nah, sebenarnya bipolar sama mood swing itu beda. Oh beda? Tapi bipolar ada fase mood swingnya juga. Nah, kalau mood swing itu ada pengaruh externalnya. Seperti itu sih. Jadi bedanya itu, Kalau bipolar itu tidak ada faktor externalnya. Kalau bikin itu ada faktor externalnya. Jadi penyebab seseorang bisa mengalami bipolar itu juga karena faktor eksternal itu ya Kak? Iya, bisa. Jadi sedikit menambahkan dari Mas Yori ya. Jadi bipolar itu merupakan suatu gabungan, suatu pajak dari gangguan mood. Nah, gangguan mood sendiri itu ada dua. Yang pertama ada cyclotimic, Dan yang kedua ada bipolar. Nah, bipolar ini digatakan bipolar karena B itu memiliki makna dua, Dan polar adalah putub. Oh, jadi kayak sifatnya itu nanti turun, Kadang marah, kadang nangis, Kadang kecewa, emosi, gitu ya. Itu kasusnya kayak teman aku sih Kak. Jadi dia itu kayak tiba-tiba marah sendiri, Terus tiba-tiba nangis sendiri, Tiba-tiba, apa ya, emosi sendiri, gitu. Nah, itu dia juga sering sekali ya, Lihat edukasi-edukasi masalah kesehatan mental di media sosial, Kayak influencer-influencer gitu Kak. Nah, jatuhnya itu kayak self-diagnose gak sih? Bener kan Kak Lauren self-diagnose ya kan jatuhnya. Apa efek dari self-diagnose tersebut sih Kak? Mungkin kayak jadi emas sendiri atau bagaimana gitu. Sebenarnya self-diagnose itu kan dari kaksel ya. Nah, self-diagnose itu memang akan bisa bikin kita penuhi terlihat mental. Kayak self-diagnose gitu kan. Sebutan-sebutan gitu ya Kak. Anak gaul, enggak ada nih. Bener. Nah, self-diagnose itu sebenarnya poin positifnya itu ada. Jadi kita awareness terhadap di kita tentang mental health. Itu bagus banget. Saya sangat, apa ya, Appreciate lah terhadap kaum muda yang, apalagi gen Z gitu kan. Tapi tolong, Tidak cuma self-diagnose gitu aja. Tapi kalau emang kamu merasa emang sudah mengalami setiap panjang, Dua minggu lah minima, Ya, datang ke profesional kan. Nah, kalau tadi udah bahas tentang self-diagnose ya, Aku juga baru denger sih ini kayak istilah-istilah kayak gini. Aku mau beralih ke case mental health yang lain nih Kak. Ada tentang anxiety. Kalau yang aku tahu tentang anxiety itu kan, Kayak takut akan masa depan. Contohnya kayak aku, Atau enggak, Yulia, Kita sebagai mahasiswa ya Kak. Itu kan pasti kadang aku tuh mikir, Aduh nanti maganku gimana, Skripsiku gimana. Nah, timbulnya anxiety itu didasari oleh apa sih Kak? Apa mungkin didasari karena rasa trauma, Atau mungkin karena pengaruh-pengaruh lain gitu Kak. Ya, boleh. Oke, kalau berbicara tentang anxiety atau kecemasan ya. Nah, sebenarnya kecemasan ini, Kalau kita berbicara tentang kecemasan secara utuh, Banyak ya Mbak untuk kebagiannya ya. Ada kecemasan akademik, Ada kecemasan untuk masa depan, Atau yang bisa dikatakan tadi, Future, Anstresenti. Jadi, masa depan itu, Kita merasa abu-abu gitu. Nah, ketika kita merasa abu-abu di sana, Nah, sebenarnya dari diri kita sendiri, Tidak ada preparation gitu loh. Tidak ada tahu bagaimana tujuan kita ke depan. Sehingga kita seringkali merasa adanya, Merasa kayak ketakutan, jemas. Sedangnya anxiety itu, Akan dikatakan anxiety secara mental health, Ketika orang ini ketika jemas. Dan dia ada efeknya, Seperti mual, Pusing, Terus sampai sesak nafas. Makan ada yang kasus, Anstresenti bisa meninggal. Trauma itu adalah salah satunya anstresenti. Jadi, orang kena trauma, Akan ada anstresenti. Jadi, ketika orang yang memiliki anstresenti, Mungkin dikasih obat asma. Mungkin, apa nih problemnya? Oh, dia trauma terhadap orang ini. Jadi, jangan ketemu sama orang ini. Jadi, kita rasa boundary start di kita sebenarnya. Itu kan ada soft care untuk diri kita. Bounderishnya apa batasan untuk kita. Kalau yang cemas-cemas biasa, ya wajar. Gak mungkin orang yang besok mau ujian gak cemas. Itu adik sih. Berarti cemasnya lebih ke arah yang lebih berat ya, Kak. Suatu trauma yang pernah dialami. Kalau bisa diatasi, Kita ambil suatu cemas yang bermasalah yang terlalu dalam. Jadi begitu ya, Kak. Oke, sebelumnya nih, Kak. Boleh untuk Kak Yahrud dan Kak Lauren sendiri, Titip salam atau pesan kepada sobat kongkong yang ada di rumah. Mungkin sepatah dua kata atau lebih boleh, Kak ya. Terkait dari pembahasan kita tadi ya, Kak. Kesehatan mental atau mungkin bisa ditambah fisik juga mungkin, Kak. Iya, gak apa-apa. Ini mungkin ada. Ini, aku ini dapet kata-kata yang sangat mengenasi. Bukan what's wrong, tapi what's happening. Tapi bukan apa yang salah, tapi apa yang terjadi. Nah, ketika ada teman-teman yang mencerita, itu jangan, Apa yang salah dengan kamu, tapi apa yang terjadi dengan kamu. Sehingga dia bisa mampu mengeluapkan emosinya, Memvalidasi emosinya. Karena sebenarnya yang dibutuhkan manusia itu, Bukan judge mental tentang suatu problem, Tapi didengarkan secara menyeluruh, terus divalidasi. Dan yang saya sampaikan untuk satan-teman ku, Terapkan silicate terhadap diri kita. Seperti bentuknya apa, apa batasan untuk diri kita. Agar secara mental itu sejahtera. Tadi aku simpulkan bahwa kamu tuh kalau ada masalah, jangan self-diagnose diri sendiri. Kita itu cuma butuh untuk didengar ya. Apalagi manusia itu kan gak bisa hidup secara sendiri. Pasti butuh orang lain, butuh orang-orang di sekitar kita. Maupun itu orang-orang terdekat ya kak. Keluarga, mungkin sahabat-sahabat. Nah sobat Konggoy ada di rumah, di depan aku nih ada apa nih kira-kira? Ada magic ball gitu gak sih? Kayaknya ya, langsung aja nih. Oke kak, aku dan teman-teman udah nyiapin question box yang kemarin udah ditanyain di instagram kami. Nah ada beberapa pertanyaan atau respon dari sobat Konggoy ada di rumah yang mungkin urgent untuk kakak jawab nih. Mungkin langsung aja nih buat kak. Yahru ini. Iya. Ini langsung saya baca? Boleh kak, langsung aja. Aku punya teman, dia pernah save photo self-harm di status WA-nya. Ya, dia bilang sendiri punya keinginan lebih dari itu. Bahkan kalau aku pantau dari SEO-nya, dia kayak punya kepribadian ganda. Aku minta tolong gimana cara yang tepat bilangin ke dia, karena dia keras kepala banget. Nah gimana cara nanggapi temen yang seperti ini? Ya, kalau memang kalian penduli sama temen kalian, ya harusnya harus penduli sih. Agar tidak jadi apa-apa gitu kan. Ya, kalau bisa mesin chat, chat aja. Tapi kalau bisa mesin telepon, telepon aja. Kalau emang belum bisa, datang ke rumahnya, terus aja keluar. Nah, menanggapi ini kepribadian ganda juga. Ini kayaknya lebih ke gangguan kepribadiannya, kayak bantu lain segitu. Kalau emang merasa temennya ada yang merasa punya seperti ini, Dicarankan ke sekolah, terutama siapa profesional gitu, untuk dites lebih lanjutkan. Setidaknya lebih lanjut. Tuju banget sih, kayak yang tadi aku ngomong, juga harus peduli terhadap diri sendiri dan juga terhadap sesama kan ya kak? Jadi harus didengerin, temennya itu kenapa sih? Bener, dan jangan cuman ditanya kamu kenapa doang, terus habis itu ngilang. Oke. Mungkin langsung saja dari kak Lauren sendiri, pertanyaannya langsung. Ya, ini pertanyaan yang cukup bagus ya bang saya, langsung saja saya bacakan. Gimana sih cara menentaskan pressure mantan yang bilang kalau kita itu salah dan penyebab putus itu adalah kita? Nah, berbicara soal pressure dari mantan ya, gimana ya? Tracer ini kan satu tekanan ya, pressure dari mantan. Nah, benarnya untuk menentaskan tekanan itu, kita perlu ngobrol nih sama yang mantan itu gitu loh. Nah, kita menyamakan persepsi, bagaimana itu dikaji dari dua perspektif gitu loh. Dari kita sendiri dan dari mantan itu sendiri gitu loh. Jadi, Kak, ketika terjadi adanya satu ini ya, namanya komunikasi dan satu frekuensi, insya Allah pressure ini bakal tidak ada. Atau minimalah ketebalan tingkat pressure ini akan dari putus gitu. Oke, sebelumnya aku ucapin terima kasih banyak nih untuk Kak Lauren dan Kak Iyaru sendiri udah nyempetin datang ngobrol-ngobrol baru Sobat Tumpo yang ada di rumah. Nah, makasih banyak ya Kak. Nah, untuk Sobat Tumpo yang ada di rumah, biar kalian nggak ketinggalan konten kongkong lainnya. Jangan lupa terus pantengin Instagram kami, UPN Televisi Underscore Jatim. Youtube kami, UPN Televisi Jatim. Dan Twitter kami, UPN TV Underscore Jatim. Pokoknya like, comment, subscribe, follow sebanyak-banyaknya ya Sobat Tumpo. Dan jangan lupa juga untuk follow Instagramnya dari Kakak Ruang Sehat Surabaya. Apakah nama Instagramnya? At Ruang Sehat Surabaya at Ruang Sehat dot SBY At Ruang Sehat SBY gitu ya, oke. Nah, sebelum aku dan Yulia pamit undur diri nih, aku mau ngajak Sobat Kongkou yang ada di rumah dan Kakak buat kita tagline bareng. Dengan gaya ya Kak ya, taglinenya semangat dan gaya gitu. Nanti kalau aku dan Gabi ngomong Kongkou, jawabnya nongkrong bareng komunitas. Terus kalau aku dan Gabi ngomong UPN Televisi, jawabnya sedap semangat dalam berkreasi. Dengan gaya ya Kak ya. Sudah siap Kak Yaru dan Kak Lauren? Oke, langsung aja ya. Satu, dua, tiga. Saksikan terus Kongkou, nongkrong bareng komunitas. UPN Televisi, sedap semangat dalam berkreasi. Dadah!